Intro Polres Batubara gelar acara penandatanganan Pakta Integritas Satuan Narkoba Polres Batu Rayang yang diadakan di Gedung Bayangkari, Kelurahan 50, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Penandatanganan Pakta Integritas ini dilakukan seluruh personil Satuan Narkoba Batubara untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan profesional sebagai anggota Polri dalam menjalankan tugas melayani masyarakat. Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang mengatakan para personil Sat Narkoba Polres Batubara dalam membasmi peredaran narkoba sebagai petugas tak hanya bertugas untuk menangkap para pelaku tapi harus bisa melakukan tindakan preventif agar masyarakat mengetahui tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba. Selain itu personil Sat Narkoba harus mempunyai mental dan iman yang kuat jangan sampai tergoda oleh bujuk rayu sang bandar untuk membacking peredaran narkoba tersebut. Tujuan ikrar dan penandatanganan Pakta Integritas itu untuk menyemangati kemudian untuk berkomitmen personil khususnya personil Sat Res Narkoba Polres Batubara dalam rangka pelaksanaan tugas dalam pelaksanaan tugas untuk kejahatan-kejahatan yang terkait dengan kejahatan narkoba, narkotik, dan obat berbahaya agar berkomitmen ya sejak hari ini sebenarnya ini sudah lama berkomitmen untuk tetap ya menindaklanjuti untuk memberantas ya kejahatan-kejahatan narkoba. Nah sudah sangat banyak ya keberhasilan-keberhasilan yang dilakukan oleh Sat Narkoba Polres Batubara dalam pengungkapan-pengungkapan kasus yang terkait dengan narkoba. Sampai saat ini ya bahkan berhasil mengungkap ada 2-3 kilo ya narkoba. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelkat, Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Terima kasih telah menonton!